sampai lai Islam kebingungan mencari kata Allah enggak ada Oke kalau kita mencari kata Allah itu artinya adalah sumpah serapah Oke silahkan Bang Herdi jadi perkataan Bang Herdi ini telah dibahas di CCC dan kemudian ternyata itu seperti yang kata teman-teman Bang Herdi itu salah pengertian ya Tuhannya sesama Kristen aja berbeda kok kalian bilang bahwa Tuhannya Kristen itu Tuhannya Israel mikir dong sampai dengan saat ini orang Yahudi tegas mengatakan bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu bukan itu yang saya masalahkan tetapi statement kamu menyatakan alai kalau kamu punya nyali saya tunggu ya apa kunci masuk organ menurut Bang gini Bang Bang Abang berarti enggak paham nih Abang ke MSB iman terhadap apa kan iman terhadap apa kena Pak Yesus bang kami juga mengimani Yesus abang enggak abang itu saya tentu banggap ini bang bang ngomong tadi itu itu logik dan jangan salah Bapak bilang setan-setan-setan itu posisi bapak pembunan ini kan lantan Kristen juga kami nama ikh putih lak ke merokokong nangjin Bang Risto minta tolong dibukakan romah 69 bang tapi saya bisa butuhin Bang kalau dia setan saya bisa butuhin Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah SWT kerana kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT baik saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya antara saudara mu'alaf kita yaitu Aristo dan juga saudara Bang Bonar Marasi yang juga merupakan adalah mu'alaf ya dan lawan debatnya adalah saudara Chandra Ginting dan juga saudara Herdi ya topik yang dibahas adalah apakah perbuatan baik umat Kristen bisa mengantarkan masuk ke surga nah hal inilah yang nanti akan didiskusikan ya oleh saudara mu'alaf kita dan juga dua orang Kristen ini nah bagaimana diskusi selengkapnya kita akan dengar bersama ya namun tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara aku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share begitu juga kita dukung semua channel-channel dakwah ya terutama channel para mu'alaf untuk terus bisa berkiprah ikut menyuarakan kebenaran Islam guna meminting umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim nah tanpa panjang muka dimah lagi bagaimana video selengkapnya langsung saja kita simak selamat menyaksikan maksudnya bagaimana kalau Yahudi ini gimana apa-apanya kok pakai-pakai Yahudi gitu loh sebentar Bang Denny mohon izin Bang Denny sebentar menurut Bang Denny menurut Bang Denny apakah orang Yahudi itu mengakui bahwa Tuhannya Yahudi itu kesatuan seperti Tuhannya Bang Dinting dan Tuhannya Kristen yang lain oke bro Denny saya nanti dulu satu-satu dulu ini saya pernah melihat teramanya Topia Singer menyatakan bahwa Yahudi tidak mengakui trinitas tetapi Yahudi mengakui satu kesatuan Allah itu nah ini saya ngambil dari situs Yahudi God is a unity nah pertanyaannya yang dimaksud Bapak tadi Esa tadi itu unity bukan dalam acara Nisau gitu aja Pak setakutnya satu kesatuan ini apa dulu ini Bang Denny Bang Denny dengerin Bang Denny dengerin ya Yesus perhatikan perkataan Yesus di Bibel pengutusku adalah satu-satunya God yang benar Godku dan Godku Tuhan yang Esa Tuhan langit dan bumi pertanyaan apakah di dalam perkataan Yesus itu Yesus mengatakan dia adalah kesatuan dari Bapaknya bisa dilihat Yohanes 10 hanya 30 aku dan Bapak adalah satu nah itu satu-satunya satu pengerjanya apa Bang Denny Bang Denny satu pengerjanya apa Bang Denny itu pengaruh trinitas atau pengaruh Tuhan Nesli Trinitas dong oh Trinitas silahkan Bang Herdi jawab itu Bang Herdi oke saya bicara ya bro jadi Bro Bang Bonar tadi mengatakan dengarlah Hai Israel ya Tuhan atau ala apa itu Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa jadi penekanannya bukan ala jadi memang LAI menerjemahkan proper name Yothefave dengan kata Tuhan jadi proper name diterjemahkan sebagai gelar jadi memang agak bersorong maknanya jadi Bang Bonar harus jujur dalam berbahasa di dalam teks aslinya Yesus itu mengutip ulangan 6 ayat 4 dengarlah Hai Israel Yothefave Elohenu Yothefave Ehad ya jadi Yothefave disitu poinnya bukan Elohenu salah bukan Allah tapi Yothefave yang diterjemahkan oleh LAI Tuhan nah kalau Anda ngotot dengan kata Allah harus bersyukur kepada LAI karena LAI sudah membantu Islam bisa menemukan nama Allahnya di dalam Alkitab tanpa LAI tanpa LAI Islam kebingungan mencari kata Allah enggak ada oke kalau kita mencari kata Allah enggak ada sebentar sebentar bang Bang Henbancay Bang Henbancay Bang Henbancay sabar aja dulu Bang Henbancay sabar sabar nanti kalau saya sudah selesai baru bahasa Arab itu kan kata serumpun dengan bahasa Ibrani adakah di dalam Ibrani kata Allah ada itu Bang Bonar ada kata Allah di dalam Ibrani ada tetapi bukan sebagai Elohim kata Allah di dalam Ibrani coba dibukakan kalau ada Alkitab Ibraninya Masmur 10 ayat 7 kata Allah di sana diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Sumpah Serapa itu kalau kalian percaya sebentar kalau kalian percaya Arab itu serumpun dengan Ibrani maka kalian harus legowo bahwa Allah itu artinya adalah Sumpah Serapa oke silahkan Bang Erdi jadi perkataan Bang Erdi ini telah dibahas di CCC dan kemudian ternyata itu seperti yang kata teman-teman Bang Erdi itu salah pengertian yang kedua Bang Erdi saya mengatakan Yesus begini pengutusku adalah satu-satunya God yang benar Godku dan Godmu Tuhan Lord yang Esa Tuhan langit dan bumi yang nomor tiga wahai Bang Erdi Tuhan sesama Kristen itu berbeda-beda ada yang tiga dalam satu ada yang satu bertopeng tiga ada yang tinggal satu oleh karena itu Bang Erdi Bang Erdi gak boleh menyalahkan kami selama Bang Erdi itu belum finish dengan permasalahan ketuhanan di Kristen yang keempat Bang Erdi tolong tanya kepada orang Israel Tuhannya sesama Kristen aja berbeda kok kalian bilang bahwa Tuhannya Kristen itu Tuhannya Israel mikir dong oke ini sudah melebar topiknya tapi gak apa-apa jadi Yod Hefafe Sefaot Yod Hefafe Allah Semesta Alam jadi bukan Allah itu Tuhan Semesta Alam bukan jangan dibalik Yod Hefafe Elo Elohim Semesta Alam jadi Yod Hefafe itu adalah Allah segala Allah Tuhan segala Tuhan ulangan 10 ayat 17 lalu ulangan 4 ayat 39 Yod Hefafe adalah Allah satu-satunya di langit dan satu Allah satu-satunya di bumi tidak ada yang lain dia adalah Allah segala Allah Tuhan segala Tuhan oke kita lanjut ke Quran apakah Quran nanti dulu Bang Erdi sebelum ke Quran saya mau tanya ini bagaimana ceritanya kalau Yod Hefafe ini diaku-akui disama-samakan dengan Yesus Yod Hefafe itu kan sesembahannya Yahudi oke 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 bro oke saya jelaskan jadi cukup cukup tegas Yesus berkata aku datang dalam nama Bapakku oke jadi Yesus itu adalah nama Bapaknya aku datang dalam nama Bapakku ya sabar dulu masalahnya begini sejak kapan orang Yahudi mengakui Yesus itu sebagai bagian dari Yod Hefafe soalnya yang saya tahu yang saya tahu jangankan diakui sebagai Nabi Yesus di dalam keimanan Yahudi diakui sebagai tukang sapu saja tidak oke gak apa-apa bro jadi begini kami kekristianan saya sebagai kristen itu tidak heran dengan Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai Yehova karena itu adalah pemenuhan membuatan di dalam Yesaya 8 ayat 14 jelas di sana bahwa Yehova itu ketika menjadi baik ketika menjadi lemiknas dia akan menjadi batu sandungan bagi Yahudi bagi Israel ya lalu ditegaskan lagi di dalam Yeskil 37 ya sampai ayat 26 ayat 27 sampai 29 sama seperti itu narasinya jadi bukan sesuatu kebetulan yang terjadi Israel atau Yahudi Yahudi TikTok dalam hal yang tidak percaya Yesus itu sudah memenuhi membuatan masalahnya begini masalahnya begini bro Herdy sorry ya saya tidak maksudnya begini saya belum pernah mendengar rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Yotet Fave itu berbeda tetapi rabi-rabi Yahudi semua sepakat bahkan kita muslim dan Yahudi sampai dengan saat ini itu tidak pernah berdebat tentang mereka mengatakan Yotet Fave adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham Yaakub Ishaq Ismail dan Muhammad sama gitu loh kalau kemudian gini ini masalah begini masalah begini kalau seorang bro Herdy karena otoritas Yotet Fave ini bukan Kristen jadi tidak tidak punya urgensi untuk membanding-bandingkan Yotet Fave dengan Allah dengan Tuhan sesembahan Islam samakan dulu tugas teman-teman Kristen jangan mendapat Yotet Fave dengan Allah subhanahu wa ta'ala samakan dulu Yotet Fave itu adalah Tuhan yang disembah oleh Kristen dan Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan sampai saat ini saya belum pernah menemukan orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Kristen oke mungkin bro berbanyak membaca Alkitab ya salah satu orang Yahudi penganut Yahudi adalah Paulus oke yang percaya Yesus lalu murid-muridnya semua itu orang Yahudi Petrus Muhammadiyus itu penganut Yahudi jadi bro mungkin kurang membaca jadi sampai berkata seperti itu jadi begini bro kalau bro punya kenalan Rabi yang mengatakan bahwa Yotet Fave sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala tolong aturkan saya saya mau debat dia Bang Herdi manajin Bang Herdi Herdi ya Paulus Paulus memang orang Yahudi murid-muridnya juga orang Yahudi tapi kebetulan justru orang Yahudi yang kamu sebut tadi Paulus dan teman-temannya itu bapak-bapak itu yang membuat Bang Herdi itu berbeda dengan Kristen yang lainnya kalian cakar-cakaran tentang ketuhanan tidak, tidak masalah bro itu hanya masalah pemanggaman kita ya tidak masalah jangan mencerokan jangan mencerokan justru karena Paulus lah yang kamu sebut sebagai Yahudi yang kemudian membuat kalian masih cakar-cakaran tentang ketuhanan hingga detik ini maka oleh karena itu pulanglah ajak teman-teman membutuhkan satuan pandangan yang mana yang sebenarnya saya baru mulai ini jangan putus asa saya baru mulai jadi sebentar saya lanjutkan ya oke saya jelaskan sedikit cukup-cukup saya sekitar maksud saya begini sabar-sabar dulu sabar sebentar saya selesaikan dulu saya selesaikan dulu panjang maksud saya begini apa otoritas Kristen menyamakan Yodhifafi dengan Allah SWT itu bahkan dalam narasinya mengatakan oh bahwa Yodhifafi dan Allah SWT itu berbeda gitu loh apa sebenarnya bukan maka izinkan untuk menjelaskan bro otoritas otoritas yang menjelaskan Yodhifafi itu adalah Yudaism bukan Kristen karena karena Yaudhi Yaudhi tidak pernah mengakui Tuhannya itu mati di atas salib yang disiksa oleh Hansi Promawi binggo oke saya jelaskan kamu salah dengar wajah Aristo tunggu pak tunggu pak saya pernah lihat tunggu-tunggu pak tunggu aja saya pernah dengar ramahnya Tovia Singer menyatakan bahwa begini pak yang disembah Islam itu ajarannya sama bukan ala SWT sama dengan Yahweh coba baca lagi oke begini 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 bro sebenarnya bro bro Denny kalau masalah Islam dan Yahudi itu serahkan kepada Islam dan Yahudi sekarang anda sebagai Kristen jangan menjadi Yahudi dalam forum ini sekarang begini pak sampaian yang sampaian yang mengklaim loh ya sekarang begini buktikan kepada kami bahwa Tuhan yang disembah oleh kalian itu adalah Yod Hefape sampai dengan saat ini orang Yahudi tegas mengatakan bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu bukan itu yang saya masalahkan bukan itu yang saya masalahkan tetapi statement kamu menyatakan ala SWT sama dengan Yahweh padahal Raffi Taufiasi tidak pernah mencatatkan itu gitu loh jadi dia licikkan orang-orang Kristen ini apabila menguntungkan dia dia ambil pendapat-pendapat Yahudi gitu pendapat 2 singgit 2 singgit sebentar dulu saya selesaikan dulu eh Landeh sebentar dulu Landeh sebentar dulu Landeh sebentar dulu untuk menguntungkan pendapat ini ini licik caranya ini tidak boleh seperti itu makanya saya selesaikan dulu saya belum selesai ya boleh boleh 2 singgit jadi begini bro kalau ada rabi yang mengatakan Yodhifaveh itu adalah sama dengan Allah SWT itu adalah rabi abal-abal itu saya tegaskan rabi abal-abal itu karena berbicara Yodhifaveh secara grammar dengan Allah SWT itu sudah tidak nyambung oke oke gak apa-apa gak apa-apa bro Erdi gak apa-apa tapi sekarang sekarang gini sekarang gini kalau begitu begini berikan data yang akurat bahwa Yodhifaveh itu adalah Yesus Kristus yang mati dikayu salib nanti saya saya banyak-banyak langsung kekuin kau dikan mutar-mutar Yodhifaveh mutar-mutar itu kamu mengenai orang yang 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 terinspirasi upin-ipin 2 senggit 2 senggit begitu bro bukan orang Malaysia saya saya orang Malaysia kau inilah tadi ajaran kalian rasisme saya panggil kamu dua singgit itu berteman artinya bro masalahnya begini bro saya nggak bisa baca ini namanya namanya memang siapa ini siapa sebentar ya hand bancai ingin bancai mana ini enggak boleh kita Rasis walaupun siapa dari ya maafkan saya karena saya tidak bisa membaca namamu saya hanya memanggilmu sesuai logatmu ya Oke sorry Oke lanjut ya bro punya makna punya arti yaitu yang ada dan akan ada nah kalau kalau Rabi itu mengatakan bahwa ytfp itu adalah Allah subhanahuwata'ala Nah Allah itu tidak ada artinya bagaimana bisa disandingkan dengan ytfp yang yang memiliki hati ya kan Allah itu tidak artinya tanpa SVT itu tidak ada apa-apanya jadi Allah itu nanti ada SVT nya baru bisa-bisa berarti tanpa SVT Allah tidak artinya siapa yang bisa berani mengertikan nggak ada nggak artinya jadi Allah itu tanpa makna jadi kalau disandingkan Bang Herdi Bang Herdi Mohon Ijin Bang Herdi Mohon Ijin Jangan lupa di foto Bang Herdi sebentar Bang Herdi Mohon Ijin Mohon Ijin Bang Herdi sudah mengatakan sesuatu yang sungguh sangat penting oleh karena itu pada saat Bang Herdi mengatakan itu dukung datanya silahkan di share apa apa yang abang sampaikan itu tolong tunjukkan datanya bahwa Allah subhanahuwata'ala itu tanpa arti dimana dituliskan orang sebutkan jadi yang tanpa arti itu Allah Oke nanti memiliki arti ketika SWT nya disematkan dibelakangnya baru ada artinya terus-terus di Alkitab gimana gimana dia itu tulis-tulisat Allah itu gimana bukan dipotong jelasan kau tuh tubuh itu poin ini panjang benar bertele-tele itu sumpinya hanya menunggu terbalik-mutar balik to the point itu kan macam kubilang kau nih landeh lesai urusan itu jangan begitu aku diri saya jangan pakai emosi artinya itu Alkitab itu taruh Allah maksudnya apa ya kita kita lanjut-lanjut langsung jangan dipotong maksudnya gini bro ketika saya ngomong kalau saya mau tolong pilih ibritnya dikendalikan Bang Herdy mohon dikendalikan Bang Herdy pada saat abang mengatakan sesuatu perangkatnya supaya saya izin pami dia buang saja kata Allah dalam kita buang saja kata Allah dalam kita kalau mau keluar tapi saya kasih tahu setiap kali mengatakan sesuatu Bang Herdy usahakan ada datanya ada dalilnya supaya Bang Herdy membawa kebenaran Oke Bang Herdy ya Jadi kalau abang itu hanya ngalor ngidul tanpa data itu pengetahuan yang mau dobat dengan saya saya tinggalkan Allah saya di kolom chat Oke kawan-kawan Islam yang mau dobat dengan saya saya sudah tinggal kan ngomong di chat yak sunat kalau kamu punya nyali saya tunggu ya Oke saya pamit ya bro ya Allah punya artinya kau kenapa aja kau sini Bang Herdy mohon izin Bang Herdy silahkan silahkan jadi begini ya pada saat kita mengatakan sesuatu usahakan kita punya dalil walaupun tidak ditunjukkan lalu pada saat diminta kita bisa menunjukkannya gitu ya oleh karena itu saya selalu pakai slide ya supaya apa supaya apa yang saya sampaikan itu itu adalah ada dalilnya gitu loh jangan sampai seperti Bang Herdy ngomong sebentar Bang ngomong ngalor ngidul ya tapi tidak menunjukkan datanya gitu silahkan Bang Aristo Bang Bolar begini slide abang slide abang yang masalah krisen tadi juga tidak ada dalilnya kok Bang kita jangan ngorong ngorong begitulah abang juga ada dalil kok disitu hanya asumsi semua makanya gini aku udah aku deh sebentar Bang aku udah tinggalkan nomorku ya nanti banget aku atur aku sama Bang Ponder ya boleh-boleh abang bawa semuanya ya gini-gini banget tadi nggak ada dalilnya tuh Bang hanya asumsi itu ya udah begini gini sekarang mau tanya balik aku mau tanya balik aja aku mau tanya balik di teman-teman islam aku mau tanya itu amal itu menyelamatkan atau tidak saya menyelamatkan bang menyelamatkan makanya ini siapa yang jawabnya jawabin siapa banggung-banggungan oke Bang Aristo coba share screen menyelamatkan ya api bahasanya tidak coba cara begitu coba share screen sebentar Hai ini hadis Bang hadis ke-akhir 53 ayat 6 abang ke sini Bang jadi saya bisa dibuka disini aku nggak punya Bang nggak punya ini aku aku nggak tahu dia yang mana deh coba begini Bang 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 mungkin begini seorangpun ditawarkan karena amal ya kira-kira gimana itu tanggapannya ini loh Bang ginting keselamatan itu hak mutlak dari Allah Oke lalu kemudian Allah itu memberi aturan memberi memberi pedoma jika kamu itu tidak mengekidak siri lalu kemudian beramal saleh berbuat baik maka Allah akan menghadiahi ya sorga sementara kalau Bang setting pungginti membuat baik itu tidak wajib karena kuncinya dalam mengimani penyalipan penyalipan itu intinya adalah Tuhan Tuhan Bungu Tuhan bang 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 bangabang aku tentang Bagi ada ada juga banyak coba buka n-mau pas berhubah jika kamu percaya jika kamu percaya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan. Yesus itu adalah Tuhan kedua. Ya, Tuhan kedua. Telah dibangkitkan oleh Allah Tuhan pertama. Maka kamu akan selamat. Jika kebangkitan Yesus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah keimanan Abang. Baca di Bible. Oke, aku jawab ya, Bang. Silahkan, Bang. Coba buka Yaakobus 2 ayat 14 sampai 26. Bisa saya dekat enggak? Abang itu kena comot satu-satu, Bang. Kalau di Yaakobus 2 ayat 14 sampai 26 dia bilang, iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Ya, ayah 24-nya. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Itu Abang Camin ya. Yang ketiga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati, Bang. Itu jawab, Bang. Oke, udah ya. Artinya artinya gini, Bang. Aku biasanya, ya, kasih analogi itu kok kita masuk ke jalan tol, Bang. Abang dari mana? Posisi abang? Rumah di mana? Bikin aja, bikin aja. Oh, oke. Dari Timur, ya. Aku di Semarang, Bang. Dari Timur, gitu. Aku di Semarang, Bang. Ya, aku di Semarang. Bapak, aku buka-bukaan, ya. Aku di Semarang, udah. Aku mau ke Bandara, nih. Ya, mau ke Jakarta. Maksudnya gimana, Bang. Bentar, aku jelasin, Bang. Aku di Sobat, gitu-jelain. Langsung, ditingkat ke Jakarta, tujuannya udah adik. Dari tujelasin. Dari tujelasin, Pak Nd. Gini. Gini artinya iman sama itu sama perbuatan itu begini. Ya, dari jelas. Aku ke Jakarta, nih. Aku bawa kendaraan. Udah. Aku harus beli tol dulu. Beli tiket. Tiket itu batis. Udah ya. Biar-biar gampang, nalarnya. Udah. Jitu aku masuk ke tol. jika aku beli tiket itu aku sudah ada keyakinan nih nanti lewat tol ini aku pasti nyampe Jakarta enggak, maksudnya begini maksudnya begini tapi pertanyaannya pertanyaannya pasti gak aku selamat, gak pasti aku selamat nyampe Jakarta, belum tentu karena di jalan bisa jadi sejap apa-apa misalkan ya, misalkan aku ngantuk nih ya, atau aku salah liat rambu aku masuk keluar Bandung habis itu aku harus apa aku harus beli tiket lagi, aku harus tobat lagi bang, gitu loh, jadi gak semata-mata karena iman, orang diselamatkan enggak bang ya, orang juga harus berjalan udah ya, aku mau tanya Bang Giting, aku tanya ya Bang Giting aku tanya, menurut abang apakah, apakah Kristen wajib berbuat baik supaya masuk sorga bang, seperti saya bilang tadi bang dijawab aja bang, harus beli tiketnya dulu dijawab aja, dijawab aja dijawab aja, apakah Kristen wajib berbuat baik supaya masuk sorga, jawab wajib berbuat baik, tapi belum tentu masuk sorga artinya apa bang nah, makanya itu berbuat baik bang, bang Ginting bang Ginting itu nanti ku Kristen kan lho bang Ginting itu tidak tahu ajaran Paulus kunci keselamatan untuk bang Ginting itu bang, jangan bergering bang, abang gak paham masalahnya abang diselamatan aku tanya lagi aku tanya langsung aku tanya lagi aku tanya, aku gak apa bang bang Ginting bang Ginting aku tanya abang ngangur abang muslim abang muslim di titus 35 di titus 35 ini terjawab titus 35 tidak ada perbuatan baik yang bisa mengantar manusia masuk sorga itu biar abang tahu tapi harus ada iman dulu bang berarti berbuat baik berarti berbuat baik tidak dapat memasukkan ke sorga kalau tidak dapat membuat nah sekarang pertanyaan pertanyaan kedua apa kunci masuk sorga menurut Bang Ginting bang, abang berarti gak paham nih abang KMSD ya KMSD bang jawabannya apa kunci masuk sorga abang harus beli tiketnya dulu baru jangan analogi jangan analogi abang gak anak SD sama-sama gitu loh udah jelas-jelas aku jawab aja gimana bang tapi yakubus yakubus itu udah jelas nah yakubus itu udah jelas abang bukan kristen apa gak bisa jawab bang abang itu aku tanya masalahnya gitu loh dirimu dirimu pakai yakubus oke ya aku tanya apakah berbuat baik wajib bagi kristen supayaman sorga itu pertanyaan abang kalau baiknya pasti wajib bang cuman sorganya cuma ada jaminan bang kalau berbuat baik aja bang kan udah kunci lah dari titus bang kalau gitu apakah kunci sorga iman sama perbuatan bang iman apa iman terhadap apa iman terhadap apa kami juga mengimani yesus oke ya sekarang pertanyaan abang abang itu dengarin bang giting coba tinggitkan minam air putih lho minam air putih baca bismillah ya bang pada saat bang 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 giting bang giting pada saat abang mengatakan bahwa percaya yesus itu kunci sorga itu salah oke apa kata bang abang muslim gitu loh dengerin dulu abang abang gampang abang kalau masuk tol beli tiketnya dulu dong bang gitu loh itu cuma tadi bilang mengimani Yesus abang mengimani Yesus abang mengimani Yesus abang udah murtad dong kalau begitu yang abang itu bisa gitu loh bang binting mari baca bareng mengimani Yesus bang romah 10-9 abang jangan dong jangan kamu dengerin bang romah 10-9 bila kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan keba yang dibangkitkan oleh Tuhan pertama maka kamu akan selamat itu kuncinya bang oke itu tafsiran abang abang setan masalahnya abang di Jogja abang di Jogja enggak apa-apa kita ketemu di Semarang bang atau aku ke sana enggak apa-apa diriku jelasin gitu loh kita dekat kok ini oke bang jim bangar itu abang setan tuh bang bonar enggak benar abang itu maksudnya gimana ya abang-abang muslim abang muslim tapi ngotak anti-krisen abang gak tahu masalahnya gitu kok tahu abang nah sebentar-sebentar abang bangaristo bangaristo coba dibaca coba dibaca bang binting ya kunci sorga di kristen itu bukan percaya Yesus bang kalaupun itu kurang lengkap kunci sorga adalah romah 10-9 karena bila kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia telah dibangkitkan oleh Allah maka kamu itu selamat itu bang kuncinya yang kedua berbuat baik itu tidak wajib di kristen kalau abang mengatakan bahwa kristen harus berbuat baik supaya masa sorga abang itu bidat gitu bang abang udah baca mati sebelum bang biar kau ajarin abang atau kita ketemu di mana bang saya ajarin abang enggak apa-apa bang bagi ternah bagi ternyata abang enggak abang itu saya tentu bangguna gini bang bang gini kalau abang mau ketemu saya aja saya jumat di Jakarta abang Jakarta ketemu saya saya telepon emang ngapain ketemu bang Aristo aku pakai acara-acara ketemu gimana sih santai aja kalau langsung-langsung ketemu saya hari Jumat enggak apa-apa aku enggak ada masalah sama bang Aristo jadi jangan ada masalah itu saja gitu loh selesaikan di sini gitu loh kalau saya nih teman-teman di Jakarta hari Jumat saya di Jakarta kalau mau ketemu ketemu saya Bang Aristo mohon izin bang Aristo apakah aku salah jika mengatakan jika kamu percaya bahwa Yesus adalah tua dan dia telah dibagikan oleh Allah maka kamu akan selamat coba jadi memang problem umat Kristian itu kita punya mereka sendiri ini faktanya kecanda-kecanda kepanasan dia sampai yang bangunan 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 udah ngomong tadi itu 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 logik dan jangan salah bapak bilang setan-setan itu itu sebesar bapak kalau bonar ini kan mantan Kristian juga saya kira beliau juga kaji kita apa-apa kaji di bel dan susahnya di belu ini tidak ada bahasa aslinya ini masalah jangankan bang bonar marahasi ini interaktif saya kacau soal ini sepuluh yang didatangkan sepuluh juga itu memberikan pandangan dan berbeda semua dan semua enggak benar ini problem bingkaran pacar-cantar jinting pacar-jinting yang kepanasan santai aja bapak-bapak dengan akta data-data lah tadi-tadi pembahasanya bahwa nggak berada berdiskusi itu berbeda mengharis terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi gini Pak kita diskusi santai saja jadi kalau Abang misalnya mau ketemu ketemu saya tanggal di Jakarta nanti telepon ketemu ngapain mau itu duduk ngopi kan Abang mau ngajak debat itu ya aku mau ngajak ngopi sama Bang Bonar maksudnya bukan ngapa-ngapain tapi kan narasi-narasi abang itu kurang bagus gitu lho Pak diandahlah dia juga banyak nggak bagus kok Bang begini Bang Bonar nanti Abang baca Matius Matius 13 ayat 22-30 Bang itu ada ya siapa yang diselamatkan ya apa katanya Pak 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 aku baca ya Bang ginting ya baca siap-siap aku baca ya kemudian ini perikotnya siapa yang diselamatkan ayat 22 ya kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem ayat 23 dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit saja ke orang yang selamatkan jawab Yesus kepada orang-orang disitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar dan mengerok mengetok-ngetok pintu sambil berkata Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang maka kamu akan berkata kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami tetapi ia akan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang enyalah dari hadapanku Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Nisa dan Yaakob dan semua nabi dan kerjaan Allah tetapi kamu sendiri nabi dicapakkan keluar kira-kira begitu Bang nah artinya artinya enggak cukup dengan iman Bang artinya enggak cukup dengan iman kita berjuang juga Bang itu tadi pada logikan yang masukkan itu Bang itulah kira Bang gini aku tanya banget gimana Bang apakah Kristen wajib berbuat baik supaya dapat masuk sorga Bang kalau berbuat baik itu Bang itu bukan hanya masalah kita ke vertikal Bang itu kita kau jawab aja ini serno gitu Bang Bang tadi aku udah bilang nambang supaya maksudnya apa Bang iman dan perbuatan Bang tadi aku udah jelas loh di akobus itu Bang iman tanpa perbuatan itu nol gitu loh sekarang aku tanya abang motib Yaakobus kan gitu aku bertanya apakah Kristen wajib berbuat baik supaya kita masuk surga loh gimana kok ada yang narkinya menggirin ke rumah surga Bang tadi kan aku bilang kalau abang berbuat baik tapi nggak ada iman abang nggak bisa Bang nggak masuk Bang gini Bang ginting kalau abang udah yakin dengan dalil dari Yaakobus abang harusnya mudah mengatakan ya wajib berbuat baik yang kedua yang kedua Bang menurut menurut-menurut apakah kunci masuk surga ini mana perbuatan Bang ayatnya mana ayatnya mana ginting bagus ayatnya mana ginting kau minum air putih lah atau merokok bang jin bang aristo ya ya minta tolong dibuka bang bang ok saya buka santai aja bang kiting jangan itu ya dibahas nantai bang saya nyantai bang iya dijelaskan enggak bang aku juga ketemu teman-teman bolak-balak masalahnya bang siap 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 aku rumah di Jakarta aku rumah di Jakarta Timur aku Oh Jakarta Timur ketemu lah bang pas semua mau ketemu aku nanti itu hari Jumat ya termasuk luka teman-teman oh gitu boleh-boleh kapan-kapan Pak Rizal ya ya bang 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 kiting coba dibaca sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan apa yang salah pak kesimpulannya apa apa kunci surga iya apa yang salah dari situ menurut abang apa pertanyaan pertanyaannya adalah apa kunci surga menurut ayat Roma 19 itu iya apa percayaan abang dari ayat itu bang percaya kebangkitan percaya Yesus itu telah disalipkan iya betul terus masalahnya jadi kalau abang itu pengen selamat abang percaya harus percaya bahwa Yesus itu telah disalipkan lalu dibangkitkan dengerin dengerin dan dibangkitkan oleh Allah ya maka Kak dari antara orang mati maka kamu akan selamat kan gitu bang oke ya terus kemudian terus kemudian bang aristo bang sebentar sebentar abang katanya tadi eh awalnya Kristen ya aku mau tanya baptis artinya apa menurut abang selesai dulu ini aja dulu ini aja dulu ini aja dulu abis itu minta tolong dibuka ya silahkan 1517 bang 1 korintus 1517 boleh bang aristo 1 korintus 1517 1 korintus 1517 atau aku bacakan aja bang berapa? oke 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 1 korintus berapa? 1 korintus 15 ayat 17 sebentar ya apa yang salah bang? oke tadi abang bilang bahwa kunci selamat adalah percaya Yesus tapi setelah kita bahas beberapa ayat ternyata kalimat abang itu tidak lengkap percaya Yesus saja tidak cukup tapi percaya bahwa Yesus itu disalipkan dan kemudian dibangkitkan jika abang tidak percaya itu maka sia-sialah kepercayanya abang sekarang pertanyaan menurut abang apakah Kristen itu wajib berbuat baik? wajib wajib ya bang ya? oke ya iya wajib terus coba cari dalilnya yang mengatakan bahwa Kristen itu wajib berbuat baik kan tadi Yakobus bang tujuin bang Yakobus? udah aku baca tadi bang oke ini baca lagi bang aku baca lagi ya abang catat dong biar ini biar gak lupa Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 bang ya ini aku ambil 3 kalimat aja nih iman tidak disertai perbuatan maka iman itu pada akhiratnya adalah mati manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman dan bukan hanya ingat ya ya abang aku aku anggap abang udah bisa menganalisis kata-kata itu ya dan bukan hanya karena iman yang ketiga sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati apa yang salah bang? bentar aku tanya balik abang iman artinya apa bang? percaya pada percaya pada kepercayaan gitu aja lah gampangnya ah tadi aku bilang kan iman kepada Yesus kan apa yang salah bang? bang bang kalau abang bilang percaya pada Yesus ya bang ya orang Kristen yang Bionet itu juga masuk masuk surga bang enggak abang salah iman kepada Yesus apa bang maksudnya bang? aku tanya abang abang apakah Kristen nih? iman kepada Yesus artinya apa bang? aduh abang ini aku malah menjelaskan tadi ke abang bahwa kalau abang pingin selamat menurut Roma 19 abang itu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian aduh percaya percaya apa? percaya apa? iman kepada Yesus artinya apa? dengerin makanya aku bacakan jika kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia telah disalikan lalu dibangkitkan dari dari antara orang mati ya dari antara orang mati oleh Allah maka kamu akan selamat itu yang kalian percaya bang gimana sih? bang abang arti baptis apa bang? kalau boleh tahu bang jangan melebar dulu lah macam-macam loh itu aja dulu karena abang karena dibilang tadi abang pernah Kristen aku ingin tahu arti baptis apa menurut abang? bang 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 jim minta tolong dibukakan efesus 28 bang jim oke efesus 28 pasal berapa ini? efesus 28 efesus 28 ya saya hafal itu efesus 28 efesus 4 ayat 5 kalau nggak salah saya jura oke saya buka dulu efesus 28 bang ginting bang ginting ini pernah sekolah teologi nggak? tanya aja nih tanya aja entah entah kalau bang bonar enak pernah sekolah teologi pernah sekolah teologi nggak? bang bonar? enggak pernah enggak bang oh yaudah tanya aja kalau siapa yang tanya tadi? saya denny Kalau Bang Denny pernah nggak? Pernah Oke, sip Minta tolong, Bang Denny minta tolong diajarin Bang Anu, Bang Ginting Menurut Bang Denny, abang kan sekolah teologi ya Menurut Bang Denny, apakah memang di Kristen itu dikatakan wajib berbuat baik supaya mati sorga? Ini, lho bang, sorry bang Pertanyaan abang beda tadi bang Apakah wajib berbuat baik, nggak ada sorganya Abang jangan ngimik, jangan kabur abang Nggak dari tadi aku bilang kayak gitu Bang Aristo, bentar-bentar, Bang Denny Bang Denny, Bang Denny minta tolong bertanyakan ini Bang Denny, minta tolong bacakan Ephesus 28, Bang Denny Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Apa itu maksudnya, Bang? Masuk surga itu ya karena kasih karunia, kalau disini artinya Bukan karena apa? Bukan karena perbuatan baik, Bang? Bukan Loh kok, kok Bang Ginting bilang gitu? Ini tugas abang untuk mengkristankan dia Bang, begini Bang Bonar sebentar Bang Bonar ini Bang Bonar ini bolak-balik bang Tadi aku bilang iman dan perbuatan loh bang Abang ini narasi abang nggak bagus loh, serius Abang ini kayak siapan mengajak bilang Bang Denny Bang Denny Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Bentar dulu Begini, 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 bang Bagus Wata abang nggak bagus loh, bang Serius Bang Bonar dari tadi itu santai Masih sebatas Alkitabia Tapi abang Justru narasi abang yang setan-setan itu nggak boleh lah bang Tapi saya bisa butuhin bang Kalau dia setan Ya, saya bisa butuhin bang Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Bang Ginting, bang Ginting Sudah-sudah Sudah-sudah Cintailah musuh Jadi harusnya bolak-balik masalahnya Gini 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 bang Abang sebagai seorang kristiani Abang harus mengimplementasikan ajaran kasih dalam forum ini Karena ditontonan di 400 orang Ajaran kasih bang Bonar Maka saya bilang saya setan bang Cintailah musuh Itu saya mengasihi Marah-marah gini Saya nggak benci sama dia bang Saya nggak benci kok Cuman dia setan itu aja Peru bertobat Itu Masanya itu menyakiti hati orang Itu dilarang dalam alkitab Iya, nggak apa-apa bang Nggak apa-apa bang Dilarang amal kita Aku mengasihi Aku mengasihi abang ya Cuman cara bicara abang Nggak enak Abang bolak pelintir-pelintir sana-sini Gitu loh Dia dari tadi Nggak ada bilang abang setan Abang aja bilang dia setan Bagaimana ceritanya itu? Nggak apa-apa Iya, iya, iya bang Bonar Mau kebutuh nggak dia Tidak tolong dibukakan Roma 320 bang Roma 320 Iya, Roma 320 Masalah bang Bonar ini Nggak paham-paham gitu loh Itu dia boleh-boleh Boleh-boleh gitu Nggak paham dia Roma 320 Masa asat Saya hanya ngomong 15 menit Supaya orang tuh paham Saya juga mantan Kristen bang Iya, saya mantan Kristen Oh iya, siap-siap bang Aku lebih mau Saya juga mantan Kristen bang Roma 320 Aman bang Iya, jadi maksudnya begini bang Setiap orang itu kan berhak Untuk memilih agamanya Kan gitu Iya, aku nggak ada malam Karena juga Islam jadi Kristen Kan itu nggak ada masalah gitu bang Iya, karena menjadikan orang Jangan kemudian abang menjustifikasi Karena dia Setiap orang sudah mau alaf Kan itu hak Setiap warga negara bang Bang Aristo Ini membelintir lagi loh Aku nggak ada Bicara-bicara masalah Jadi Nggak ada Nggak ada loh Nggak ada pelintir loh Jadi gitu bang ya Saya juga mantan Kristen bang Biarin aja Buka ini Roma 320 Roma 720 Jadi kan penonton kan Lihat dah disini kan Itulah ajaran kasih gitu kan Ajaran kasih Cinta ilih musuhmu Nggak apa-apa bang Eni Nggak apa-apa Bang Deni Nggak masalah Bang Deni Bang Deni Minta tolong Bicara-bicara Masalah apa orang 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 Bentar-bentar Masalah Santai Biarin Biarin aja Asumsi bahen Itu Asumsi bahen Biarin aja Bang Deni Minta tolong Bicarain Roma 320 Oke tenang-tenang ya Sebab tidak seorangpun Yang dapat dibenarkan Di hadapan Allah Oleh karena melakukan Hukum Taurat Karena justru Oleh hukum Taurat Orang mengenal susah Oke Nah kalau begitu bang Ya tidak ada yang Dibenarkan Ya karena melakukan Hukum Taurat Terus kemudian yang kedua Masih wajibkah Teman-teman Kristen Ya melakukan Taurat Atau berbuat baik Supaya masuk Biarin aja Mending Tidak jelas Semua ya Di sini boleh Rausah Om Se-rausah Se-rausah Efeus 2015 Bang Coba bukain Efeus 2015 Loh mending Tak jelas Nge-rape Ngomong aku Udah Kasih bang Bawa dia Udah Gak apa-apa Kasih sama dia Waktu ini Gak apa-apa Biar yang ngomong Sendirin Kan katanya Kesetanan Efeus 2015 Berapa Efeus 2015 Yang berbicara Yang berbicara Yang berbicara Efeus 2015 Oke lanjut Bang Denny Coba bacakan Bang Denny Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala perintah Dan ketentuannya Untuk mencipta Menciptakan Keduanya Menjadi satu Manusia baru Di dalam dirinya Dan Dengan itu Mengatakan Damai sejahtera Bang Denny Apa yang dibatalkan Dengan matinya Yesus Hukum Taurat Ini Taurat itu Disitu ada Mispot Bang Denny Jawab Jawab apa adanya Coba ini Oh iya Taurat Mispot Disitu Tauratnya Mispot Jadi yang dibatalkan Hukum Taurat Dengan segala perintah Dan ketentuannya Betul Betul Oke Nah sekarang Bikanya Bang Denny Bang Denny Aku kesetanan Bang Denny Bang Denny Bang Denny Bang Denny Bang Denny Bang Denny Pada saat Taurat sudah Tidak ada Maka semuanya Serba bisa Masih Masih adakah Orang yang berdosa Itu pertanyaannya Sekarang ini Ya Saya jalan dulu Boleh tak Boleh Boleh Oke gini Taurat itu Dalam Yahudi Itu ada tiga Ya Lima kitab musa Kemudian Sepuluh perintah Alah Tenkomendet Yang trik ketiga Itu Namanya Misport Atau ketentuan Ketentuannya Jadi menurut Efesus 2 15 Adalah Misport itu Yang dibuat oleh Ezra itu Gimana disebutkan Misport itu Disitu Gimana disebutkan Misport Penjelasan Perikop Orang Ini Ya Orang Coba Sampai Tau Mungkin Sampai Bisa Googling Ya Artimis Poto Sebenarnya Apa Ketentuan Ketentuan Bisa Di Situsnya Sarapan Pagi Joto RG Menyari Tawahyuh Jadi Diat Bang Bang Denny Bang Denny Bang Denny Itu Lebih Pinter Dari Paulus Bisa Bagi Ini Sampean Pengen Tau Enggak Bang Itu Bang Denny Udah Biar Aja Tunggu Ngasih Tau Aslinya Diritawayut Dijabarkan Bahwa Misport Ketentuan Ketentuan Yang sesuai Dengan Ayat Itu Gak Sampai Gak Sampai Otak Itu Bang Bondar Tung Jadi Jari So Baterai Kuna Abis Nih Thank you Bang Makasih Pak Andi Oke Bang Aristo Minum 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 Bismillah Assalamualaikum 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 Bang Aristo Silahkan Nambil Lagi Lanjut Saya Selesai Nah Demikianlah Saudara Aku Semuanya Kita Sudah Dengarkan Secara Lengkap Bagaimana Jalannya Diskusi Antara Para Mu'alaf Kita Dengan Dua Orang Kristen Tadi Dan Secara Keseluruhan Dapat Kita Ambil Suatu Kesimpulan Bahwa Saudara Kristen Ini Ketika Ada Ayat Bibel Yang Tidak Sesuai Dengan Doktrin Gereja Maka Mereka Itu Mengingkarinya Atau Mengganti Makna Sesungguhnya Dari Ayat Tersebut Namun Apabila Ada Ayat Yang Mendukung Konsep Ketuhan Mereka Mereka Akan Gunakan Seperti Halnya Tadi Di awal Saudara Herdi Kemudian Juga Disambung Oleh Saudara Chandra Ginting Yang Kalau Kita Perhatikan Dia Terlampau Memaksakan Asumsi Atau Ego Di dalam Berdiskusi Tanpa Dia Peduli Dengan Lawan Debatnya Yaitu Yang Notabene Adalah Para Mu'alaf Yang Lulunya Adalah Beragama Kristen Tentunya Sudah Mempelajari Tentang Bibel Itu Sendiri Nah Demikirlah Saudara Aku Semuanya Begitulah Kalau Umat Terjemahan Dalam Berdiskusi Kebanyakan Hanya Melakukan Asumsi Asumsi Bukan Berdasarkan Isi Bibel Itu Sendiri Kemudian Sikap Yang Ditunjukkan Oleh Chandra Ginting Tadi Sangat Tidak Terpuji Kalau Menurut Kita Karena Ada Terlontar Kata-kata Yang Cukup Kasar Terhadap Saudara Malah Kita Bonar Marasi Setelah Bonar Marasi Membukakan Ayat Ayat Bibel Yang Seharusnya Umat Kristen Kerjakan Atau Ikuti Malahan Mereka Tidak Mengikutinya Sehingga Ini Membuat Chandra Ginting Merasa Emosi Ataupun Terpojok Dan Saya Rasa Ini Tidak Patut Kita Tiru Dan Contoh Apabila Kita Berdiskusi Maka Kemukakan Saja Apa Yang Menjadi Dasar Kita Dan Tentunya Harus Merujuk Kepada Kitab Masing-masing Nah Demikianlah Saudara Aku Semuanya Mudah-mudahan Video Ini Semakin Membuat Kita Bertambah Keyakinan Dan Keimanan Kepada Allah Dan Bagi Umat Saudara Kristen Semoga Mereka Terus Untuk Berfikir Menggunakan Akal Logika Yang Sehat Dalam Memahami Tuhan Yang Sebenarnya Akhir kalam Tidak ada Gadi yang Tidak Retak Kalau ada Kesalahan Itu Murni Dari Saya Kebenaran Hakiki Hanyalah Milik Allah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati